Ketika dia bergaya bisa kalian lihat darah kita terisi guys terisi sampai full dan disini yang menarik adalah ketika kita pura-pura mati kita sama sekali tidak akan terkena damage dari musuh ya tuh dari tadi musuh menyerang kita dan sama sekali enggak ada yang bisa kena ya. What's up everybody and welcome back on my channel program Saidi dan sekarang kita akan memainkan game Basara 3 Utage lagi ya dimana aku sudah berhasil untuk menyelesaikan semua free mode dan juga story juga udah challenge mode juga udah ya. Dan sekarang kita akan masuk ke yang namanya review karakter guys jadi dikarenakan gue juga sudah berjanji gue akan bikin selain free mode yaitu review karakter jadi kita akan coba review karakter satu persatu ya dan gue juga nantinya akan tunjukin satu persatu dari segi personal itemnya jadi oke untuk sekarang untuk video pertama kita akan pakai si Yoshiaki Mogami. Oke difficulty nya basar aja ya jadi disini gue pengen ngasih tau sedikit mengenai karakter Yoshiaki Mogami ya mengenai asal usulnya dan juga keluarganya bentar untuk stage nya mungkin kita akan pilih yang gampang aja ya disini kita pilih bebas Yoshiaki Mogami mungkin kita akan masuk ke tempatnya Yukimura aja deh ke sini ya untuk senjata dulu ya untuk senjatanya gue akan pakai senjata keempat yaitu yang berelemen ini berelemen S dan untuk itemnya disini gue akan pakai personal item nah ini personal itemnya sudah gue pasang dimana kalian bisa masuk ke yang sini guys Personal itemnya si Yoshiaki Mogami ada di pojok sini ya di pojok sebelah kanan sini kita pakai Iya untuk ultimate skillnya kita akan coba pakai ultimate skill yang menurut gue paling bagus dan apa ya bukan paling bagus sih bisa dibilang paling menarik ya Ya itu yang ketiga dimana dia bisa menciptakan atau merakit S ya menggunakan senjatanya ini untuk yang kedua dia pura-pura mati dan untuk yang pertama ini kurang bagus ya Oke dan untuk ini bodyguard terserah deh gue akan pakai si Masamune ya Dikarenakan Masamune adalah ponakan ponakannya si ini ponakannya si siapa Yoshiaki Mogami Masamune gue akan tag mode Oke awakening bebas kostumnya kita akan pakai kostum yang kedua Oke gue akan tunjukin efek dari personal itemnya si Yoshiaki Mogami ya Jadi ini merupakan personal item yang menurut gue sangat menarik saat hebat bisa dibilang Walaupun memang karakternya karakter sampah ya gue kurang suka dengan apa kombo-kombonya si Yoshiaki Mogami Walaupun memang ada beberapa skill yang bagus ya gue akan tunjukin tapi secara keseluruhan gue nggak pernah pakai Mogami ini Apalagi di stage yang susah ya Oke kita masuk ke Battle of Ueda Castile ya Ini merupakan kastilnya si Yukimura Sanada Iya disini untuk efek dari personal itemnya si Yoshiaki Mogami adalah dia bisa ngisi darah guys Jadi gue akan coba biarkan Yoshiaki Mogami menjadi darahnya berkurang dulu Ya disini dikarenakan gue main di difficulty basara jadi gue akan sangat cepat untuk kehilangan darah ya Tuh musuhnya pada barbar gitu Yuk come on serang gue Nah mungkin sudah cukup segini ya Darah gue segitu Dan disini cara untuk bisa mengisi darah adalah kita harus bergaya guys Kita harus melakukan town ya atau bergaya kayak gini Ya tuh Ketika dia bergaya bisa kalian lihat darah kita terisi guys terisi sampai full Dan disini yang menarik adalah ketika kita pura-pura mati Kita sama sekali tidak akan terkena damage dari musuh ya Tuh Dari tadi musuh menyerang kita Dan sama sekali gak ada yang bisa kena ya Mampus kita serang langsung pakai musuh Jadi ini merupakan personal skill yang menurut gue sangat OP Dimana disini gue yakin gue bisa ngalahin Tarekatsu pakai Yoshiaki Mogami Dikarenakan kita gak akan bisa mati guys Ketika darah kita sudah mau mati Kita tinggal bergaya ya Kita tinggal tekan disini gue pakai controller Xbox Dan gue memakan tombol segitiga untuk bergaya Jadi kita tinggal bergaya dan musuh akan langsung Atau lebih tepatnya si Yoshiaki Mogami akan langsung terisi penuh Dan musuh gak akan bisa menyerang Itu yang paling penting Jadi gak akan bisa digagalin ya Oke dan disini yang gue juga suka adalah Dia memiliki skill untuk counter attack ya Jadi kalau kalian menekan skill yang Ini skill yang keberapa tuh Counter attack tuh skill yang ketiga ya Yang kayak gini yang Apa R2 kotak Ya kayak gini Dia akan menunggu sampai musuh itu menyerang Dan ketika musuh menyerang kita akan Secara otomatis langsung nge counter attack Jadi Walaupun dia memiliki serangan counter attack Tapi Counter attacknya menurut gue Kurang bagus ya Menurut gue Counter attack yang paling bagus tuh Punya si Kotor Fuma Kenshin Dan juga si Sartobi Sasuke Oke Oke bentar Kita akan coba review Dari segi Kombonya Kombonya biasa kayak gini ya Ini merupakan basic attacknya kayak gini Iya kurang bagus memang Oke skill yang pertama Kayak gini guys Iya skill yang pertama itu digunakan Untuk membuat musuh menjadi Apa ya Menjadi kebingungan ya Nih Kita tekan kotak tuh Musuh akan kebingungan Dikanakan dia gampang ditipu gitu loh Musuh tuh gampang banget ditipu Nih Tuh Musuh akan langsung menghadap ke bagian Samping ya Dan kita bisa langsung kombinasikan dengan Basic attack ataupun skill yang lain Oke skill yang kedua Kayak gini Bentar Iya skill yang kedua itu adalah Tipe ini ya Tipe serangan yang memiliki jumlah hits Yang cukup banyak Ya kayak gini Ya tuh kayak gitu Ya tapi disini Kalau kalian pengen Lebih lama untuk meningkatkan skill yang tadi Itu kalian kombinasikan dengan basic attack Tuh Ini jauh lebih lama guys Jauh lebih lama Jadi skillnya tuh bisa Apa ya Nyampe bener-bener Lama banget di udara Jadi ketika kalian menekan tombol X Sama kotak Itu kalian langsung kombinasikan dengan Kotak ya Dengan basic attack Itu akan Memperpanjang durasi dari skillnya Oke nih ya Nih kalau gue pencet cuma sekali Itu kayak gini Skillnya Iya tuh Iya cuma segitu Tapi kalau kalian kombinasikan dengan basic attack Itu nih Dia akan lama banget Akan lama banget guys Tuh 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 Lama banget ya Jadi ini hampir mirip seperti skillnya si Kenshin Uesugi Dia juga memiliki skill yang kayak gitu Dimana bisa di Perpanjang durasinya Menggunakan basic attack Oke untuk skill yang berikutnya ini Counter attack ya Counter attacknya biasa tuh Jadi counter attacknya tuh Walaupun Terkadang kita sudah menekan counter attack Tapi biasanya tuh Biasanya kita juga akan Terkena damage guys Jadi Apa ya Untuk dari segi counter attacknya Menurut gue itu Kurang apa ya Kurang signifikan Iya terkadang dia bisa Counter attack kayak gitu Tapi terkadang juga tuh Terkadang juga Kita sudah menekan tombol Untuk counter attack Masih tetap gak mau Jadi masih tetap Akan terkena damage ya Gue gak tau itu kenapa Oke Untuk skill berikutnya Counter attack udah ya tadi ya Bentar gue malah salah pencet Iya skill yang berikutnya Yang kayak gini Kurang bagus ya Skill yang berikutnya Dia cuma loncat ke depan musuh Tapi disini Untuk skill yang ini ya Yang loncat ke depan gitu Itu kita bisa kombinasikan Dengan skill dari udara guys Jadi seperti ini Ketika kalian menekan tombol Skill yang kotak ya Atau yang X lebih tepatnya Yang kayak gini Yang loncat gini Tuh dia akan kayak gini guys Tuh dia akan kayak ketakutan gitu Pura-pura takut Kalian lepas Kalian lepas tombolnya Kayak gini ya Nih Loncat Bentar gue salah pencet Ya kalian lompat ke pusuh Kalian loncat Nah Terus langsung kombinasikan Tuh Kombinasikan kayak gini ya Jadi Ini merupakan skill yang lumayan bagus Bisa dikombinasikan dengan Skill udara Oke Dan kayaknya yang terakhir ya Yang terakhir ya Itu ultimate skillnya Bentar Mungkin gue akan coba lewat sini aja Lewat jalan ninja ya Oke Disini untuk dari segi ultimate skillnya Itu kayak gini guys Ultimate skillnya dia bisa Apa tuh Bisa Membuat patung ya Patung ini Patung dari S ya Bentar Ini tapi kelamaan Yang gue gak suka dari ultimate skill ketiga adalah Kelamaan Dia tuh bergayanya kelamaan Bentar Hmm Oke Kena Ah shit men Digagalin terus Karena kan musuhnya ini Apa ninja ya Bentar Lihat Hmm Pinter Oke Semoga gak digagalin Aduh Digagalin lagi Iya Disini gue butuh Butuh ini ya Butuh timing Gue butuh bener-bener Membuat musuhnya tuh Jangan sampai Menggagalkan ultimate skill gue Oke bentar Kita jadikan musuhnya jadi Sedikit dulu ya Oke Gue harap yuk Bisa yuk Soalnya musuhnya ninja Gerakannya cepet ninja Hmm Nice Cerot Oke Kena yuk Nah tuh kan kelamaan Kelamaan Emang Jadi gerakannya tuh Ada Ada Jede yang Saat lama ya Yang membuat musuh Menjadi saat mudah Untuk langsung Nyerang kita guys Oke Bentar deh Gue akan kesini dulu Gue akan tunjukin Dari tadi Gak bisa-bisa ya Gue pengen tunjukin Ultimate skill yang ketiga Soalnya kelamaan Memang Pak tua ini Iya oh iya Disini gue juga Lupa bilang Disini si Yoshiaki Mogami Buat kalian yang gak tau Dia merupakan Paman dari Si Masa Monedate Kalau misalkan Di Basara Dia memang terlihat Sangat akrab Dengan si Apa Dengan si Masa Muni Tapi di kenyataannya Di cerita Samurai Warrior Ini si Masa Muni Dan juga si Yoshiaki Mogami Itu saling membunuh Atau saling bertarung ya Jadi Mereka bukanlah Keluarga yang rukun Jadi Ya namanya Perang ya Namanya Zaman perang Gak ada itu Yang namanya keluarga Mereka cuman Mikirin dengan Kelompok mereka sendiri Sendiri ya Jadi Mogami ini Dan juga Masa Muni Walaupun Paman sama Ponakan Tapi Saling membunuh Kalau misalkan Di Samurai Warrior ya Lebih tepatnya Di Samurai Warrior 4 sih Karena kalau misalkan Di Samurai Warrior 2 Itu Sengat gue Si Yoshiaki Mogami Belum terlalu Diceritakan Secara detail Jadi dia tuh Masih jadi Masih jadi Apa ya Masih masuk ke dalam Clan Date Atau Ya masih Masih jadi bawahan lah Masih jadi bawahannya Si Masa Muni ya Atau bukan bawahan Sorry Ya Satu kelompok lah Satu kelompok Tapi kalau di Samurai Warrior 4 Ini si Yoshiaki Mogami ini Dia Nggak ini Nggak rukun Sama Clan Date Jadi saling membunuh ya Itu merupakan sedikit fakta Dari si Yoshiaki Mogami Kalau di Basara kan dia Kelihatan kayak Orang tolol ya Jadi badut gini Padahal kalau misalkan Di cerita aslinya Dia orangnya serius guys Si Yoshiaki Mogami ini ya Oke Bentar nih Mumpung sedikit musuhnya Kita akan coba Keluarkan ultimate skill Yang ketiga Oke Kena Nice Nah ini Jadi musuhnya Akan ditaruh di S Dan si Yoshiaki Mogami Bisa membuat patung ya Patung terbuat Dari S Gila Jadi dia tuh Memiliki apa ya Memiliki Keahlian seni Yang sangat luar biasa ya Trot Kombinasikan Oke Ya kita akan melawan Si Sarutobi Sasuke Oke sebenernya disini Gue nggak harus main Di difficulty Basara ya Harusnya disini Gue main di difficulty Yang Normal Atau yang Hard ya Tapi nggak apa-apa lah Mungkin Nanti di video berikutnya Gue akan pilih difficulty Yang nggak terlalu susah Soalnya disini gue Fokusnya adalah Cuman pengen nunjukin Dari segi Apa tuh Personal item ya Gue nggak terlalu Peduli sama pertarungannya Oke Udah lah Let's go Langsung saja Ya disini Sarutobi Sasuke Akan mengeluarkan Kagebun Shin ya Kalau kalian pengen Lihat detailnya Kalian bisa Masuk ke Video Free mode Yang sudah gue mainkan Ya bentar Bentar Dari tadi gue Nggak bisa-bisa tuh Gue nggak bisa-bisa Untuk melakukan Yang namanya Counter attack Iya tuh kan Ada beberapa Beberapa serangan Counter attack Gue tuh yang akan gagal guys Oke disini Serangan musuhnya Si Yoshiyaki Mogami Itu memiliki Sedikit jeda ya Ada jeda sedikit Yang bisa Membuat musuh Menjadi Gampang untuk Menghindar Jadi disini Apa namanya Yoshiyaki Mogami Itu dari segi Musuhnya Jelek ya Kurang bagus Ya ini Kelamaan Kalau gue main Di difficulty Basara ya Mungkin tadi Harusnya Gue main di Difficulty normal aja Gue nggak yakin Bisa menyelesaikan Stage ini Menggunakan Karakter sampah Seperti Yoshiyaki Mogami Eh bentar Bentar Jangan lupa Jangan lupa Kita bisa Isi darah Coy Aduh Aduh Bentar 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 Sasuke Sabar Bentar Kita bisa isi darah Dulu Kita serangnya Asli ya Ya tuh Tapi Tapi dikarenakan Ada jeda Jadi Sarutobi Sasuke Bisa langsung Menghindar Ke belakang Ya Langsung sajalah Kita akan Keluarkan ini Mampus Mampus Gue terpaksa Mengeluarkan Yang namanya Battle Drive Dikarenakan Disini Karakter Yoshiyaki Mogami Ini Terlalu sampah Buat gue Untung gue Pakai personal item Jadi gue Masih memiliki Kesempatan buat Menang Bentar 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 Gue mati nih Mati nih Mate 8 8 Terpaksa Soalnya disini Walaupun kita bisa Isi darah Tapi kita butuh Waktu Untuk membuat Si Yoshiyaki Mogami Bener-bener Tiduran guys Jadi kalau dia Masih berdiri Itu Kita masih akan Terkena serangan Serangan musuh Aduh 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 Gerakannya Sasuke Cepet banget Iya Nah Kalau udah tiduran Kayak gini Kita gak akan Bisa Oh Bisa dong Wait What the fuck Wait Ternyata bisa Oh Jadi kalau diserang Sama musuh Yang kayak gini ya Yang seperti Sasuke Itu kita akan Bisa terkena Damage Tapi kalau Musuh prajurit Biasa Gak akan bisa Nyerang kita Pas kita lagi Kayak gini ya tuh Waduh Bahaya 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 Bentar Gapin isi darah dulu Please Ya tuh Kalau musuh biasa Itu gak akan Bisa nyerang kita Tapi kalau Si Apa Karakter spesial Atau karakter Yang bisa playable Seperti Sasuke ini Itu bisa Mengagalkan Serangan Atau Lebih tepatnya Ini guys Bisa mengagalkan Personal item kita Elah Sasuke Yuk sini C'mon C'mon bitch Ya kita akan Langsung serang Apa Sarto Bisa Suki Yang asli Ya Elah C'mon Nice Ya Sip Kita gak Penuh untuk Ngalahin Para Bunshin Ya Oke Pintu kebuka Disini kita tinggal Ambil base Yang Terakhir Ya Eh sorry Bukan base Terakhir Ini Apa tuh Namanya Penutup air Penutup air Yang terakhir Ya jadi Disini kalian Harus Apa ya Harus bermain Timing sih Kalau kita Pakai si Si Yosha Kimogami Terutama Pas kita Pakai Personal Item Karena Disini Personal Item Ternyata Bisa Digagalkan Guys Oke Bentar Gue akan Coba Ber Apa namanya Bentar Gue Pengen tiduran Gak bisa Bisa Elah Bentar Kita akan Tiduran Dulu Ya tuh Ketika Musuh Menyerang Oh Loh 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 Wait What the hell Kok aneh sih Dari tadi gue Pas di awal Gue diserang-serang Sama musuh Itu gak Berefek ya Tapi disini Kenapa tiba-tiba Memiliki efek Bentar Gue beruntung Gue gak mati guys Kayaknya sih Menurut gue ya Ini pendapat gue Pribadi Personal Itemnya Si Sapa Yosha Kimogami Ini Ketika Dia Lagi ngisi Darah Seperti ini Itu bisa Digagalkan Jika Kita Kena Terlalu Banyak Serangan Jadi Kalau Musuhnya Cuma Nyerang Satu Kali Dua Kali Itu gak Akan Kena Ketika Kita Tiduran Seperti ini Tapi Kalau Musuhnya Seperti Tadi Nyerang Terus-terusan Itu Kita Akan Tetap Bisa Digagalkan Jadi Kita Butuh Tempat Juga Untuk Tiduran Kayak Gini Oke Tapi Ini Menurut gue Tetap Merupakan Salah Satu Personal Item Yang Apa Lumayan Kuat Dan Juga Lumayan Bermanfaat Untuk Ngisi Darah Oke 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 Udah lah Ini gak usah Kelamaan Disini Kita Akan Langsung Saja Menuju Ke Tempatnya Yukimura Dimana Di tempat Ini Kalau Kalian Sudah Ngambil Semua Base Kalian Juga Bisa Kembali Ketempat Awal Kalian Akan Menemukan Satu Kotak Rahasia Ya Ini Ada Di Tempat Awal Di Sungai Kalau Kalian Pengen Lihat Detailnya Kalian Bisa Masuk Ke V Mode Gue Sudah Tunjukin Disitu Untuk Di Video Ini Gue Gak Akan Kesini Gue Gak Akan Ketempat Yukimura Lewat Sini Kalau Kalian Pengen Lebih Gampang Melawan Yukimura Kalian Bisa Lewat Belakang Kita Angkat Lewat Sini Jadi Kita Akan Lewat Belakang Untuk Membuat Yukimura Menjadi Panik Dia Akan Panik Dan Itu Akan Membuat Defense Yukimura Lebih Gampang Untuk Kita Lawan Dan Kita Akan Dapat Bonus Kalau Kita Melakukan Hal Ini Kombinasikan Aduh Gak Kena Ini Merupakan Skill Favorit Gue Dari Yosha Kimogami Dimana Jumlah Hits Sangat Banyak Apalagi Kalau Kalian Kombinasikan Dengan Basic Attack Dan Skill Ini Juga Bisa Digunakan Di Udara Walaupun Ketika Di Udara Gak Terlalu Lama Durasinya Tapi Cukup Bermanfaat Oke Iya Jembatan Turun Sekarang Kita Tinggal Kalahin Si Yukimura Bentar Isi Darah Dulu Sampai Full Iya Jadi Disini Apa Namanya Agak Agak Sedikit Nyebelin Si Karakter Si Yosha Kimogami Ini Agak Tengil Memang Orangnya Yuk Come on Yukimura Iya Langsung Saja Kita Dapet Bonus Dapet Bonus Langsung Kita Habisi Jebret Aduh Gak Kena Ayolah Come on Disini Untuk Video Berikutnya Gue Akan Main Di Difficulty Yang Lebih Mudah Aja Biar Nggak Terlalu Panjang Videonya Soalnya Disini Bukan Bukan Masalah Susah Atau Enggak Videonya Akan Cukup Panjang Kalau Kita Main Di Difficulty Basara Kalau Kalian Pengen Lihat Gue Main Di Difficulty Basara Kalian Masuk Aja Ke Video Free Mode Musuhnya Akan Terlalu Lebih Sering Untuk Kabur Kaburan Dan Akan Sering Nge Block Serangan Jadi Gue Mungkin Untuk Video Berikutnya Untuk Review Karakter Gue Mungkin Akan Main Di Difficulty Hard Aja Deh Eh Sorry Bukan Hard Difficulty Apa Tuh Bawahnya Hard Itu Ultimate 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 Jadi Difficulty Bawahnya Bawahnya Ada Normal Hard Ultimate Dan Yang Keempat Ini Yang Gue Mainkan Difficulty Basara Gue Akan Main Difficulty Ultimate Aja Sini Yukimura Bisa Bisa Malu Malu Kombinasikan Lagi Trot Ya Ini Memang Skill Keren Banget Sih Yuk Musuh Ya Tuh Musuh Ada Jedha Tuh Musuh Bisa Langsung Menghindar Ke Belakang Jadi Skillnya Untuk Serangan Area Memang Ini Bagus Tapi Untuk Melawan Boss Apalagi Di Difficulty Basara Ini Bukalah Musuh Yang Bagus Bisa Dibilang Musuh Yang Bisa Membuat Musuh Menjadi Kabur Itu Adalah Musuh Yang Sampah Ya Dikarenakan Gak Akan Kena Guys Percuma Walaupun Kalian Pake Battle Drive Yang Pertama Yang Bisa Membuat Musuh Menjadi Slow Motion Percuma Dikarenakan Gak Akan Berasa Musuh Bisa Langsung Mahindar Oke Yukimura Juga Memiliki Skill Kayak Gitu Skill Yang Jumlah Hits Cukup Banyak Dikit Lagi Nice Gila Lama Kalau Kalian Kombinasikan Dengan Basic Attack Durasinya Panjang Oke Isi Darah Dulu Oke Itulah Dia Si Yoshi Akimogami Dimana Personal Itemnya Bisa Digunakan Untuk Mengisi Darah Guys Iya Jadi Mungkin Cukup Sekian Dulu Untuk Video Kali Ini Terima Kasih Dan Sampai Bertemu Di Video Berikutnya Goodbye Guys Sampai 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 Sampai